Pemilik akun Youtube Yosef Foulzeng resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana peniksaan agama usai konten video berisi pernyataan pengakuan sebagai nabi ke-26 viral di media sosial. Dalam kasus ini, Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krimpori menetapkan pasal berlapis kepada tersangka yaitu pasal 156 AKUHP tentang peniksaan agama serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini, Foulzeng telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO. Yosef Foulzeng diketahui telah berada di Jerman sejak tahun 2017 silam. Namun polisi memastikan belum ada permohonan pergantian kewarganegaraan. Tersangka dipastikan masih berstatus warganegara Indonesia dan dapat dilakukan deportasi atau penjemputan oleh pihak kepolisian. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krimpori menetapkan dua pasal sekaligus terhadap tersangka yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Saat ini Polri melalui sekretaris NCB Interpol Indonesia tengah mengirimkan permohonan penerbitan red notice terhadap Yosef Foulzeng kepada markas Interpol di Lion, Perancis. Atas Foulzeng di KBRI Jerman hingga kini masih melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melacak keberadaan Foulzeng. Terima kasih telah menonton!